Oh iya, aku mau kamu pergi dari rumah aku. Aku lebih baik kehilangan kamu daripada harus kehilangan rumah dan mobil aku. Eh, Bertoh. Iya, Mas. Aduh. Iya, Mas. Bertoh, sudah dipindah semua mobil-mobil? Siap, sudah. Eh, yang digerak si samping? Sudah si Marco yang pindahkan, Bos. Ke belakang. Oh iya, brio yang kuning. Kan dibawa awis sama si nggak, Bos? Keluar kota. Keluar kota. Oh iya, ya. Oh iya, Bos. Kalau boleh tahu kenapa mobil-mobil semua itu disembunyikan, Bos. Udahlah. Kalian nggak perlu tahu. Nanti kalian juga pasti tahu. Baik, Bos. Jadi intinya aku ini mau nguji istri aku. Karena aku bertemu sama istri aku waktu menikah, aku di posisi ekonomi setengah, kan? Baik, Bos. Nah, disini aku mau pura-pura bangkrut. Gimana sih istri aku yang sebenarnya dia mau nggak nerima aku dalam keadaan apapun? Baik, Bos. Oh iya. Duh. Baik. Istri aku kan nggak tahu sama kamu nih. Iya, Bos. Nah, kamu pura-pura nanti kan istri aku bawa mobil yang brio hitam, kan? Iya. Nah, nanti kamu pura-pura ya jadi seorang pegawai bang atau aku punya hutang sama kamu. Pokoknya intinya kamu ambil mobil itu. Oh, baik, Bos. Kamu ada sepatu nggak? Nggak ada, Bos. Iya. Sepatu aku juga nggak bakal muat sama kamu. Yaudah, kayak gitu aja ya. Baik, Bos. Nah, nanti... Ber tuh. Siap, Bos. Kamu pura-pura setia kau, setia sama aku dalam keadaan apapun. Baik, siap. Tapi kenyataannya kamu kan tetap setia meskipun aku dalam keadaan apapun. Siap, Bos. Nanti kamu di sana dukung aku. Bilang aja yakinin kalau aku bener-bener bangkrut sama istri aku. Siap, siap. Baik. Yaudah, kita ke dalam dulu. Dan untuk kamu, Du. Kamu stand by di sana ya. Bentar lagi saya telepon istri saya dulu, ya. Baik, Bos. Yaudah, yuk. Beb, ini kok mobil nggak ada semua ya? Ya, mungkin suami kamu keluar, Beb. Oh, tapi Mas Nova nggak ada ngabarin aku. Yaudah, kalau gitu kita turun aja yuk. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, apa benar di sini rumahnya, Pak Noval? Iya, saya istrinya. Ada apa ya? Oh, saya disuruh lagi hutang sama bos saya kepada Pak Noval. Hutang? Hutang apa? Ya, Pak Noval punya hutang sama bos saya. Nggak mungkin suami saya punya hutang. Bapak salah orang, kali salah alamat. Pak Novalnya ada? Saya juga baru nyampe, tapi kayaknya rumah lagi kosong deh, nggak ada orang. Coba tolong dipanggilin dengan Pak Noval. Saya pengen bertemu sama Pak Noval. Dih, kenapa nggak ditelepon aja? Eh, Pak. Pak atau Mas? Eh, yaudah. Mas, suami saya tuh nggak mungkin punya hutang. Mbak, di sini saya nggak mungkin kesini kalau nggak disuruh sama bos saya. Udah deh, Mas. Nggak usah ngada-ngada. Suami saya tuh nggak mungkin punya hutang. Cih, ya mungkin Mbak nggak tahu. Bu Jino, ada apa ini? Loh, masal dulu. Pak Berto. Dari tadi? Iya. Pak Novalnya ada? Oh, bos saya masih ada di dalam. Sebentar, kalau ingin bertemu, saya panggilkan bos saya dulu ya. Oh, yaudah. Kalau kita panggilin, Pak Berto. Di sini ada. Apa sih? Pak Berto. Iya, Pak Jino. Ini sih apa sih, Pak sebenarnya? Oh, masal dulu ini anak buah dari rekan bisnis bos, Pak Noval. Sebentar, saya panggil Pak Noval dulu ya. Oh, iya. Beb, suami kamu kan banyak uang. Kenapa dia banyak hutang seperti ini? Udah-udah, Beb. Aku juga nggak tahu. Aku juga bingung. Ini sepertinya ada apa. Yaudah, tinggal tunggu penjelasan suami aku aja ntar. Yaudah, ditunggu aja di sini. Memang, dulu Pak Noval punya banyak uang. Tapi sekarang, Mbak akan bangkrut. Hei, kamu kalau ngomong dijaga ya. Jangan sembarangan kayak gitu. Ya, mungkin selama ini Mbak nggak tahu. Sayang, ada apa? Duh, Pak Noval. Pak Noval. Sayang, dia siapa sih? Sudah tadi. Iya, sudah tadi. Oh, nggak mau masuk dulu. Udah, Pak Noval. Di sini saya nggak punya banyak waktu lama. Saya disuruh sama bos saya untuk gambil mobil ini. Iya, gini Pak Noval. Ini kan. Sayang, kok mobil aku mau diambil sih? Sayang, nanti aku jelasin ya, sayang. Jelasin apaan? Ini udah jelas-jelas dateng ke sini marah-marah bilang mau nagi utang. Udah, Pak Noval. Kotaknya di mana? Eh, nggak mau. Ini mobil aku. Enak banget. Sini dulu, sayang ya. Aku jelasin. Nggak enak sama tetangga kan kalau ramai-ramai di sini. Sini, sini, sayang. Sayang, sayang, gini, sayang. Eh, aku mau jelasin sama kamu ya. Ya, namanya juga hidup kan. Dunia berputar, sayang. Ya, terus? Kamu pernah punya utang? Iya, aku beneran punya utang. Semua mobil Pajero, Mercy, dan juga Civic. Barusan juga udah diambil sama rekan aku yang lainnya. Mobil di depan nggak ada tuh berarti semuanya? Iya, barusan aku. Oke, aku minta maaf sama kamu ya. Jadi, aku nggak... Iya, bisnis aku tuh menurun. Dan aku pinjam modal sama orang. Ya, terus kenapa kamu nggak bilang sama aku? Iya, aku nggak... Oke, aku maaf. Aku maaf. Aku nggak bilang sama kamu. Tapi, tolong terima kenyataan ini, sayang. Gimana aku bisa terima? Kalau semuanya tuh terjadi secara dadakan kayak gini. Iya, tadi pagi juga semua mobil itu diambil sama rekan aku yang lainnya. Dan ini, itu yang barusan kesini mau ambil mobil kamu. Itu rekan bisnis aku yang satunya, sayang. Nggak, aku nggak mau yang mobil aku ditarik juga. Lagian semua mobil udah diambil. Masa yang mobil aku juga mau diambil? Kamu nggak mau bantu aku? Ya, aku bukannya nggak mau bantu. Tapi, kalau misalnya semua mobil diambil, kita mau naik apa? Jalan kaki. Udah lah, aku pusing. Sayang. Eh, sayang. Apa lagi sih? Kamu nggak mau bantuin aku? Aku udah bilang aku tuh bukannya nggak mau bantuin. Tapi, aku sayang dong sama mobil aku. Aku juga sayang sama mobil aku semua, sayang. Tapi, ini kan semua udah terjadi. Ya, itu resiko kamu. Kamu kerjanya gimana sih? Kamu nggak becus? Ya, namanya juga manusia ada kesalahan dong, sayang. Udah ya, aku tuh nggak mau debat soal hutang-hutang kamu. Dan aku juga nggak mau tahu soal hutang-hutang kamu. Ya, kamu bayar biar sendiri lah. Kenapa harus mobil aku yang ditarik? Sayang, tolong nggak bantuin aku. Aku nggak bisa ya bantuin kamu. Jadi, terserah kamu. Aku juga nggak mau ikut-ikut soal hutang kamu. Sayang. Iya, Pak. Eh, sayang. Itu semua kan uangku. Ah. Eh. Duh. Gimana? Sepertinya istri aku tuh sangat yakin. Kalau aku benar-benar punya hutang. Dia lagi di atas sekarang. Tapi, dia nggak mau ngasih mobil ini. Gimana caranya kita bisa ngambil mobil ini? Dan kamu bentar lagi bentak-bentak aku ya? Aduh, nggak enak saya, Bos. Udah, udah. Ini kan perintah dari aku. Bertuh. Ya, udah deh, Bos. Kamu terus berdrama ya? Kamu nanti sampai cek-cok sama si Bertuh. Ah, maksud aku si Aldo. Siap. Ya, udah. Kita ke atas ya. Baik. Bert, kamu yang sabar ya. Emangnya, suami kamu pengen rambutnya hutang. Kamu juga nggak tahu sih, Bert. Tapi, kayaknya suami aku lagi bermasalah di sama bisnisnya. Eh, Bert. Kalau mobil kamu mau diambil, jangan mau. Mending kamu tinggirin aja suami kamu. Kamu masih bisa cari yang lain dari suami kamu. Apalagi banyak pengusaha muda lagi. Bener juga sih, kata kamu. Daripada aku kehilangan rumah ini sama mobil aku, mending aku kehilangan Noval atau yang bentar lagi mau bangkrut. Ya, maka dari itu, Bet. Ya juga sih, Beb. Ya udah, kalau gitu makasih ya sarannya. Ya udah, kalau gitu biar nanti aku bicara lagi deh sama Noval. Yaudah lah, sekarang mungkin kita turun aja yuk. Di mana yuk. Eh, Stav? Eh, iya sayang. Kamu mau bantuin aku sayang? Makasih sayang. Bantuin kamu? Hutang kamu aja aku nggak tahu berapa. Aku juga nggak ikut nikmatin. Ngapain juga aku harus bantuin kamu? Sayang, tolong dong. Nanti kita beli lagi sayang. Noval, saya nggak mau banyak basa-basi di sini ya. Dan sayang, nggak mau ikut campur dalam rumah tangga kalian. Hei, jangan bentak-bentak kamu ya. Tapi nggak usah kamu punya hutang. Hei, jangan bentak-bentak. Bos kalian yang punya hutang. Udah. Bertul, bertul, bertul. Kalian ini kenapa sih? Cukup bertul. Teribut-teribut di rumah aku. Bertul, bertul. Tahan, tahan, tahan emosi. Ya kalau tuh, kamu ya sampekan nggak usah sampai kayak gitu ya. Oke, saya pasti selesaikan semua permasalahan saya dan bos kamu. Yaudah, kontaknya yang mana, Pak Ropal? Nggak ada ya. Mobil aku tuh nggak mau aku serahin ke kamu. Ya kamu minta aja sama Noval. Kan Noval yang punya hutang. Oh iya, aku mau kamu pergi dari rumah aku. Aku lebih baik kehilangan kamu daripada harus kehilangan rumah dan mobil aku. Loh, ini kan rumah punya aku. Eh, jangan salah. Rumah ini atas nama aku. Dan mobil kamu itu semua pakai uang aku. Ya nggak peduli. Yang jelas semuanya atas nama aku. Dan itu jadi hak aku, bukan hak kamu. Eh, perlu kamu ketahui ya. Semua yang kamu miliki dan kamu pakai itu hasil kerja keras aku. Ya itu tugas kamu sebagai seorang suami. Jadi, kamu lebih baik kehilangan aku daripada kamu nggak hilangkan mobil dan rumah kamu. Yup, bener banget. Eh, Mas, udahlah. Mending kamu pergi aja dari rumah ini. Eh, Jinun, tenang aja. Nanti kamu akan aku kenalin sama pengusaha muda. Ma, jangan tambah bikin curu suasana ya. Eh, kamu diam. Jangan aku campur. Berto. Iya, Mas. Berarti yang setia di sini cuma si Berto ya. Dalam keadaan apapun. Ternyata kamu mau ninggalin aku kalau aku udah bangkut kayak gini. Iya, iyalah. Ngapain juga aku harus masih bertahan sama kamu. Aku cukup tahu, Jinun. Oke, lebih baik aku juga kehilangan kamu. Dan kalau harta kita bisa, ya maksudnya aku bisa cari sendiri. Yaudah, kamu cari aja sana ke lubang semut. Dulu kamu menikah sama aku. Waktu aku ekonomi, waktu udah nyaman. Kamu nggak ikut berjuang dengan semua yang apa kamu... Yaudah, kamu nggak usah tunjuk-tunjuk. Yaudah. Berto. Siap, Bos. Aldo. Siap. Tolong ambil semua mobil aku di belakang. Untuk rumah ini udah, aku ikhlasin. Siap, Bos. Baik, Bos. Dan untuk kamu, itu tidak atas nama kamu. Mana kuncinya? Hah? Cepat serahkan! Val, sebenarnya ada apa sih maksudnya? Udahlah. Kamu nikmatin aja itu rumah kerja keras, Bu. Loh. Ya nggak, maksudnya semua ini tuh apa? Ya, semua ini anak buah aku. Val, tuh. Kamu memang tidak tahu sama si Aldo. Karena saya tugaskan dia di luar kota. Jadi maksud kamu, utang kamu, mobil semuanya? Cinin, semua ini hanya settingan. Aku ingin menguji kamu. Secara logika ya. Secara pikiran yang dewasa. Kamu menikah sama aku, itu waktu aku udah punya segalanya. Ternyata, kalau aku jatuh miskin kayak gini. Kamu malah rela kehilangan aku daripada mobil dan rumah. Tega ya. Cilun, aku udah setia sama kamu. Dan aku udah kasih semuanya sama kamu. Tapi balesan kamu apa? Malah mau ninggalin aku. Jadi maksud kamu, bisnis kamu nggak ada masalah? Iya, nggak ada masalah lah. Semua ini hanya rekayasa. Semua settingan. Udah, nggak usah sayang-sayang. Tapi kan kamu suami aku. Oke, sekarang aku suami kamu. Dan kamu istri kamu. Maksudnya, kamu istri aku. Tapi untuk besok, hari Senin. Semua akan aku urus. Apanya? Nggak, nggak, nggak. Aku nggak mau kita pisah ya. Kamu enak banget bilang mau ngurus. Dan kamu enak juga. Mau ninggalin aku daripada rumah kamu. Oke, nggak masalah. Ambil, ambil rumah ini. Eh, Cilun. Harta dan barang-barang itu bisa dicari bersama. Tapi kesetiaan hati ya. Kalau aku lagi di bawah kayak gini. Itu yang kamu uji. Berdo. Siap, bos. Aldo. Siap, bos. Kamu tahu sendiri, kan? Siap, bos. Secepatnya urus perpisahan saya. Siap, besok saya suruh orang untuk menyiapkan semuanya. Dan untuk kamu. Saya kasih waktu satu malam. Bereskan semua barang-barang kamu yang ada di sini. Jangan satu pun kamu bawa barang-barang dari rumahku. Dan mobil ini. Itu belum atas nama kamu. Dan asal kamu tahu. Rumah ini belum atas nama kamu. Masih atas nama aku. Tolong tinggalkan rumah ini tanpa bawa barang satu pun. Oke? Val, tapi... Val, aku mohon maafin aku ya. Val! Apalagi? Kalau aku nggak mungkin, tapi saya... Tinggalin aku. Bye. Val! Oh iya. Jangan bawa barang satu pun dari sini. Barang-barangmu aja bawa. Oke? Eh, tolong ambil. Siap! Mobil. Beb. Beb, kamu jatuh miskin. Ya, mas aja di aku sih yang miskin. Ini semua tuh gara-gara masukan kamu. Kok bisa salah aku sih? Ya kan kamu tadi yang nyuruh aku buat nyari duda sama suami orang. Gimana sih? Udah lah. Mending sekarang kamu beresin aja. Kamu udah nggak diterima di rumah ini. Ya udah, bantuin aku. Ya udah, ayo. Ya udah, ayo. Udah. Ya udah, ayo. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Terima kasih.